Hai semua salam sejahtera Malaysia daripada Parti Muda yang membuat kenyataan pendedahan bahwa Presiden UMNO Zahid Hamidi tak bertanggung jawab semasa berucap di dalam Perhimpunan Agung UMNO 2022 dimana Presiden UMNO tersebut telah menyifatkan kes Najib adalah pendakwaan politik dan telah membuat kenyataan bahwa kes Najib dan hukuman yang telah diterima Najib adalah tidak adil dan tidak sepatutnya Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun Muda telah menyifatkan kenyataan Presiden UMNO Ahmad Zahid yang mendakwa kes bekas Perdana Menteri Najib Razak sebagai pendakwaan politik dan terpilih boleh membawa implikasi terhakisnya kepercayaan rakyat terhadap institusi kehakiman negara Setiausaha Agung Muda Amir Abdul Hadi menegaskan dakwaan Ahmad Zahid dalam ucapan dasar di Perhimpunan Agung UMNO 2022 adalah tidak bertanggung jawab jadi tuan-tuan dan puan-puan apa komen anda dengan kenyataan daripada Setiausaha Agung Muda ini berkenaan dengan ucapan Presiden UMNO berkaitan dengan kes Najib dimana Najib yang sedang menjalani hukuman hari ini ok baik sebelum saya meneruskan saya meminta jasa baik anda semua untuk tekan butang like share video ini supaya ramai yang tahu dan jangan lupa tekan butang subscribe bantu saya untuk kembangkan channel ini Setiausaha Agung Muda Amir Abdul Hadi menegaskan bahawa dakwaan Presiden UMNO dalam ucapan dasar di Perhimpunan Agung UMNO 2022 adalah tidak bertanggung jawab Ahmad Zahid bukan sahaja merupakan Presiden UMNO namun menurutnya semasa Zahid berucap beliau juga adalah timbalan Perdana Menteri dan bukan ahli parlimen pembangkang kenyataannya yang merupakan orang no.2 dalam kerajaan memberi gambaran seolah-olah keputusan sebulat suara panel lima hakim mahkamah persegetuan yang mengekalkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta dana RM42 juta SRC International sendirian berhad dibuat secara tidak adil adakah ini berkaitan dengan petisyen yang telah difilkan oleh Najib kepada PBB bahwa terdapat kecacatan di dalam keputusan yang telah diambil untuk mengenakan hukuman kepada Najib Razak ia boleh membawa implikasi terhakisnya kepercayaan rakyat terhadap institusi kehakiman negara ia juga membina satu persepsi buruk terhadap kerajaan katanya dalam satu kenyataan media hari ini dalam pada ini Malaysia kini melaporkan Ahmad Zahid yang menuntut mahkamah memberikan keadilan kepada Najib dalam perbicaraan melibatkan bekas bosnya sementara itu setiausaha agung muda Amir berkata sebagai parti yang mendukung kerajaan muda akan berusaha memastikan tidak ada sebarang campur tangan politik keatas kes-kes yang sedang dibicarakan maknanya Zahid Amidi pun sebagai timbalan Perdana Menteri tidak mampu untuk menyelamatkan Najib Razak dan pada hari ini kita tahu Najib yang sedang menjalani hukuman di penjara Najib sebelum ini yang telah didakwa atas tuduhan rasuah berkaitan 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC International Berhad tegasnya parti itu akan memastikan sekiranya terdapat sebarang unsur-unsur campur tangan yang jelas ia akan didedahkan kepada umum tegas parti muda dimana Najib didapati bersalah atas tujuh pertuduhan berkaitan skandal SRC International dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun serta didenda RM210 juta begas Perdana Menteri itu gini menjalani hukuman di penjara kajang jadi pada akhirnya siapa pun tidak mampu untuk menyelamatkan Najib Razak buat masa ini Zahid tak bertanggung jawab sifatkan kes Najib adalah pendakwaan politik menurut parti muda adakah ini bermakna memang benar-benar Zahid Hamidi bukannya lupakan Najib namun memang tak dapat buat apa-apa walaupun di dalam ucapan beliau ada yang respon parti muda sendiri respon bahwa ucapan Najib itu tidak bertanggung jawab tapi bagaimanapun tetap Najib tetap menjalani hukuman penjaranya hari ini hai semua salam sejahtera Malaysia tidak lama lagi pilihan raya negeri akan diadakan pada tahun ini sudah pasti jendera-jendera parti untuk semua parti termasuklah di dalam kerajaan pembangkang untuk bersedia berperang dalam pilihan raya negeri dan hari ini satu kenyataan daripada Rafi Ziramli timbalan presiden PKR dimana pakatan harapan boleh menang 45 kerusi di selangor gelombang hijau sekadar kocak air dalam cawan menurut Rafi Z dan kenyataan ini diterbitkan di syabudin.com timbalan presiden PKR Rafi Ziramli menjangkakan pakatan harapan mampu menang sekurang-kurangnya 45 kerusi Dewan Undangan Negeri di selangor sekiranya jendera bekerja keras pada pilihan raya negeri akan datang menurut Rafi Z melihat ia sebagai sasaran yang realistik Rafi Z berkata ia kerana faktor pengundi yang disifatkan sebagai celik ekonomi Rafi Z turut menjangkakan bahwa pakatan harapan kemungkinan akan hilang 7 hingga 8 kerusi daripada 51 kerusi yang dimenangi pada pilihan raya umum ke-14 yaitu ketika bersatu juga merupakan sebahagian daripada pakatan harapan oke baik tontonan dan perempuan semua sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini saya meminta sebaik anda semua untuk tekan butang like share video ini supaya ramai yang tahu dan jangan lupa tekan butang subscribe bantu saya untuk kembangkan channel ini menurut Rafi Z timbalan presiden PKR jumlah itu juga bergantung kepada prestasi kerajaan persekutuan sepanjang kira-kira 4 bulan ini dan peralihan pengundi UMNO kepada PH selepas menubuhkan kerajaan persekutuan bersama dalam kata lain kerajaan perpaduan setakat ini kalau kita tengok kepada beberapa kaji selidik yang berasingan menunjukkan bahawa pengundi pakatan harapan yang menerima dengan baik gabungan ini jadi hypothetically sepatutnya untuk mengekalkan 40 kerusi itu agak mudah karena tanda-tandanya paling menyokong dan menerima realiti kerajaan perpaduan ini adalah penyokong PH terutamanya penyokong di kawasan bandar dan separuh bandar yang faham tentang keperluan dan dasar yang nak dibuat di selangor risiko yang kita belum tahu lagi maksudnya ketidaktentuan beberapa banyak undi UMNO yang boleh dipindahkan kepada PH tidak begitu banyak berapa banyak pengundi PH itu akan menyokong PH ataupun PHBN katanya dalam sidang media selepas berucap di konvensyen PKR untuk PRN selangor meskipun tugas untuk menjelaskan kepada akar umbi UMNO agak rumit tetapi ia akan tidak mustahil walaupun memakan masa pada masa yang sama Rafizi yang juga Menteri Ekonomi meminta supaya perwakilan di selangor tidak bimbang dengan gelombang hijau dari perkataan nasional bagi berdepan PRN susulan keputusan pada pilihan reumum ke-15 adakah ini bermakna Muhyiddin kalah 45 kerusi sekiranya benar apa yang dijangkakan oleh timbalan presiden PKR dimana Rafizi Ramli menjangkakan pakatan harapan mampu menang sekurang-kurangnya 45 kerusi Dewan Undangan Negeri di selangor sekiranya jentera bekerja keras pada PRN akan datang dan sudah pasti ini akan menjadi perhatian ramai kenyataan daripada Rafizi ini dimana keyakinan Rafizi bahwa PH akan menang 45 kerusi dan bermakna PN tidak mampu menang 45 kerusi ini apa komen anda silah komen di bawah teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain terima kasih terima kasih